Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Deng Hwa Sising Ji season 5 Versi Man Hwa Part 10 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya terjadi pertarungan sengit Antara Tata Gata dan Raja Gila Karena Tata Gata terpaksa ikut campur Dalam arena Asura untuk menyelamatkan Suma Hingga akhirnya Tata Gata terkena serangan balik Yang telak dari Raja Gila Scene kemudian diperlihatkan Bixutong Yang menuangkan minum untuk Nonaniu Disitu Nonaniu terlihat sangat kehausan Tentu saja kedatangan Niu Moren Kesitu adalah untuk mencari Wukong Dan sudah berapa kali Bixutong menjelaskan Kalau Wukong tak ikut dalam rombongannya Bixutong pun segera menyarankan agar Nona Banteng tersebut Untuk segera kembali Dan terjadi gibah di antara yang lain Bahwa memang Nona Banteng tersebut keras kepala Dan tergila-gila dengan Wukong Dan Nona Niu sangat rumit Kadang seperti pria Kadang juga seperti wanita Ujar Patkai Niu Moren pun langsung bertanya Siapakah monyet kecil yang ada disitu Bixutong pun menjawab Kalau ia adalah Wu En Siluman Kera Tapi dari gunung yang berbeda Dan ia tak pernah bertemu dengan Wukong Niu Moren yang temperamen pun langsung marah Karena tak bisa menemukan Wukong Akan tetapi untung saja ia cepat tersadar Dan minta maaf karena tak sopan Lalu tiba-tiba ia mendekat kepada Wukong Dan bertanya lagi Kau sungguh tak kenal Wukong? Karena memang Niu Moren merasa Kalau monyet kecil tersebut Sepertinya orang yang sama dengan Wukong Tapi Wukong pun berkelit Dan bersumpah Kalau ia adalah Wu En Am Dan ia tak kenal dengan Niu Moren Seketika Niu Moren langsung marah Dan keluar api dari tubuhnya Ia sangat kesal Karena susah payah mencari mereka Akan tetapi tetap saja Tak mengetahui di mana Wukong berada Dengan cepat Bixutong langsung menyuruhnya Untuk tenang Dan untung saja Niu Moren sekali lagi Masih bisa mengontrol emosinya Dan tampaknya Ia akan pergi dari situ Bixutong pun bertanya Apakah nona banteng tersebut Akan terus mencari Wukong Dan tentu saja Ia tak akan menyerah Sampai ia menemukan Wukong Wukong pun heran Dan bertanya Apakah Wukong sangat penting baginya Sehingga membuat susah payah mencarinya Tetapi Niu Moren pun menjawab Kalau tak yakin Walaupun hanya datang di hidupnya sebentar saja Tapi ia mengaku sangat bahagia Wukong yang sering menggoda Membuat Niu Moren sangat merindukannya Dan ingin melihat senyumannya Dan ia pun akan selalu bertekad untuk menemukan Wukong Doakan aku Ujar Niu Moren Melihat hal itu Xiaoyu pun tak tahan melihat ketulusan Niu Moren Ia pun akan mengatakan yang sebenarnya Dan dengan cepat Ia langsung dibungkam oleh Patkai Wukong disitu berpesan kepada Niu Moren Hei Dari kelihatannya Kau jarang pergi dari rumah Jangan gegabah Di jalur iblis banyak siluman Bah kau cekalah dirimu sendiri Jawab Niu Moren sambil berlalu Biksu Tong yang telah berbohong kemudian merasa berdosa Akan tetapi memang mereka tak punya pilihan lagi Dan mereka berharap Niu Moren menyerah mencari Wukong Xin beralih di istana surga Terlihat Sasin dan pelayannya memandang dan memperhatikan kebun bunga Zi Wei berkata kalau Dewa Sasin selalu tak punya waktu luang Dan Dewa Sasin bercerita kalau sebenarnya dulu kerjaannya lebih mudah Karena dulu surga punya dua penjaga Yaitu dirinya dan Tata Gata Pelayan tersebut kemudian bertanya apakah Tata Gata akan kembali Dan tiba-tiba Sasin merasakan kedatangan seseorang Dan ternyata itu adalah Tata Gata guys Sasin kau bicara soal diriku ya Ujar Tata Gata Lanjut ada sedikit cerita ekstra guys Yang berasal dari alam baka Terlihat beberapa arwah boneka saat ini kebingungan Karena rajanya telah mati karena dibunuh oleh Wukong Ia pun tak tahu lagi akan kemana dan ngapain lagi Dan tiba-tiba datanglah seseorang yang menaiki burung besar berkaki empat Ia kemudian memanggil para arwah boneka untuk berkumpul Sehingga membuat para arwah bertanya-tanya Dan ia pun menjawab Kalau tugas Raja Alam Baka harus dilanjutkan Dan aku akan mengambil alih posisi Ujar orang tersebut Xin beralih memperlihatkan kembali duel sengit antara Tata Gata dan Raja Gila Yang saat ini Tata Gata terkena jurus tebasan iblis Asura Para prajurit disitu mengira Kalau Tata Gata akan tercincang dengan jurus mematikan tersebut Akan tetapi Huji disitu dapat menilai Kalau itu bukan kekuatan penuh dari Raja Asura Pedang tersebut tak berhasil memotong Tata Gata Tata Gata disitu mengetahui Kalau tebasan pedang iblis Asura Sama dengan seribu tebasan Dan tampaknya ini lebih kuat dari zaman dulu Sehingga Tata Gata pun terpaksa Menahannya dengan mantra tubuh emas Raja Gila pun memprediksi Kalau mantra pertahanan tersebut tak akan kuat Akan tetapi Tata Gata tak mempedulikannya Dan mengatakan Kalau melawan Raja Asura Harus memakai kekuatan penuh Tiba-tiba terlihat Tata Gata menjadi sosok Buddha raksasa bertubuh emas Yang berasal dari memadatkan bebatuan di sekitar Dan Buddha tersebut bersiap Untuk memberikan serangat balik kepada Raja Gila Disitu Tata Gata diam-diam Berbicara empat mata kepada Raja Gila Wahai Raja Karena kita adalah sahabat Dengarkanlah aku untuk terakhir kalinya Biarkan aku pergi Maka Suma akan hidup Kita akan selesaikan pertarungan ini Dalain waktu Walaupun kau masih ingin bertarung Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk kabur Dan kau tak akan mendapatkan pertarungan yang kau inginkan Apakah sulit itu memberi kesempatan putramu untuk hidup? Aku akan menyampaikan pesan ini Dengan pukulan ini Kiat blar Tampak para prajurit Asura Terkejut dengan besarnya Kekuatan yang dimiliki Tata Gata yang setara dengan Rajanya Dan samar-samar terlihat tebasan-tebasan yang kuat Dan cepat ketembus Raksasa tersebut Hingga akhirnya Buddha Raksasa tersebut Hancur berkeping-keping karena tebasan Raja Gila Dan dari situ muncul seikor burung Raja Wali Yang melarikan diri Dan Raja Asura tersebut berkata Sambil memandang ke atas Kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat Terlihat Tata Gata sudah sampai Di suatu tempat yang jauh dari Asura Dengan membawa Suma setelah terbang selama 4 jam Tampak Tata Gata terluka Dan saat memeriksa Suma Ternyata Suma telah mati Tak ada pilihan lain selain menguburnya Dan aku kembali Begitulah ceritanya Terlihat Tata Gata sudah berada Di depan para punggawa Kerajaan Langit Mereka menganggap cerita Tata Gata Barusan sangat luar biasa Tata Gata bersyukur bisa hidup bersama Dengan Asura selama beberapa waktu Dan itu adalah langkah penting Untuk berdamai dengan Asura Kaisar Sitian disitu jadi teringat Kesalahannya dahulu Yang telah menyebabkan peperangan besar Dengan Asura Ia pun meminta penjelasan kepada Tata Gata Bagaimana kondisi Asura sekarang Tata Gata kemudian menjelaskan Kalau Raja Gila dikelilingi oleh Kesatria-kesatria yang sangat kuat Dan Raja Gila adalah orang yang bisa diajak bicara Sehingga Tata Gata pun meminta Agar Kaisar Sitian Mengizinkan Tata Gata Untuk pergi ke Asura kembali Dengan membawa hadiah dan kabar baik Sehingga bisa memperbaiki hubungan mereka Mendengar hal itu Raja Barat langsung menolaknya Ia beranggapan Bahwa Surga tak boleh menunjukkan kelemahan Kepada Asura Sitian kemudian memutuskan Untuk mendiskusikan masalah ini lain waktu Karena memang sulit memadamkan Kebencian antara Surga dan Asura Yang telah mendarah daging Selama ribuan tahun Dan ia bersyukur Karena Tata Gata sudah kembali Karena Tata Gata adalah pilar dari Surga Dan Sitian berharap Tata Gata terus melanjutkannya Sebagai penjaga Untuk mengurangi beban Kaisar Dan Kaisar Sitian pun segera Menyuruh Tata Gata Untuk beristirahat Setelah mengucapkan terima kasih Tata Gata pun keluar Dan ternyata Ia sudah ditunggu oleh Dewa Sasin Dewa Sasin mengatakan Kalau di seluruh Surga Hanya Tata Gata lah yang membela para Asura Sasin memperingatkan Tata Gata Agar hati-hati Karena nantinya bisa dikira membela musuh Akan tetapi Tata Gata tampaknya Tak menghiraukan pendapat orang lain Demi menyelesaikan masalah ini Berbeda dengan Dewa Sasin Yang tak punya perasaan baik pun Dengan Asura Tata Gata pun langsung menanyakan Keadaan Suma Yang ternyata masih hidup Dan dirahasiakan kepada yang lain Tampak Suma dirawat oleh Zi Wei Dan ia akan membaik Dewa Sasin pun memperingatkan lagi Kepada Tata Gata Jika ini bahaya Jika yang lain tahu Akibatnya akan berat Dan Sasin merasa berat hati Jika ia disuruh merawat Suma Tata Gata pun sangat berterima kasih Kepada Sasin Dan ia yakin Tak akan ketahuan Kalau sembunyi disini Dan Sasin pun mengingatkan lagi Kalau Surga tak akan mentolerir seorang Asura Ditambah lagi Ia adalah putra Raja Asura Pasti nanti akan dieksekusi Tata Gata pun menjelaskan Kalau ia memikirkan segala cara Untuk menjaga Suma Bukan hanya karena ia gurunya Akan tetapi Suma adalah satu-satunya Asura Yang mau diajak bicara Dan Suma adalah kunci Untuk mendamaikan Surga Dengan Asura Akan tetapi Sasin menganggap Kalau Tata Gata terlalu optimis Padahal ini sangat sulit Mengingat kebencian Surga Dengan Asura Sudah berakar sangat dalam Salah satu contohnya Adalah General Barat Dan Tata Gata mengatakan Kalau yang ia khawatirkan Adalah perang besar yang selanjutnya Yang akibatnya Tak bisa dibayangkan Sin beralih di jalur iblis Terlihat Bailang yang sedang berlatih Menangkap burung-burungan Dari Biksu Tong Dan tampaknya Kemampuan Bailang Sudah berkembang Sehingga Biksu Tong Meningkatkan kelincahan Dan kecepatan burung-burungan Yang harus ditangkap oleh Bailang Cupat Kek disitu heran Melihat siluman anjing Yang suka bergerak Padahal ia lebih suka Untuk tidur Akan tetapi Wukong pun langsung Melarang Cupat Kek untuk tidur Karena masih ada pekerjaan Yaitu memotong batang kayu Yang besar tersebut Menjadi kecil-kecil Dan tampak Babi gendut tersebut Mengeluh Karena yang lain Bisa tidur nyenyak Sedangkan ia diajak Wukong Untuk bekerja Diperlihatkan Shou Yu yang sedang tidur pulas Ia kemudian bermimpi Kakak Sou menghampirinya Ia pun langsung berpelukan Aku kangen Kenapa kau harus mati Teriak Shou Yu Sou pun langsung Menanyakan kabar Kepada adiknya Dan dengan semangat Shou Yu menceritakan Kalau ia akan pergi ke Nirvana Dengan teman-teman yang hebat Sehingga ia punya harapan Yang sangat baik Akan tetapi Sou mengatakan Kalau harapan itu Hanyalah ilusi Karena Shou Yu Adalah reinkarnasi Dari sang sutra Maka saat mencapai Nirvana Shou Yu Bisa menyelamatkan dunia Tapi Shou Yu Tak bisa kembali Menjadi wujud ini lagi Shou Yu pun Hanya bisa terdiam Lanjut ada cerita ekstra lagi ya guys Diperlihatkan Raja Gila yang sedang duduk Di singgah sananya Nuna Huchi pun datang Ia mengatakan Kalau tak ada kabar Tentang Tata Gata dan Suma Kemungkinan besar Mereka telah kembali Ke surga Huchi pun tahu Kalau sebenarnya Raja Gila membiarkannya Untuk kabur Ia pun menuntut Untuk tahu Karena Suma adalah putranya Raja Gila pun menenangkan Huchi Karena Tata Gata Tersebut rela Melindungi Suma Dengan taruhan nyawanya sendiri Dan Tata Gata telah banyak mengajari Suma Terlihat dari caranya bertarung Raja Apa kau menghormatinya Huchi pun bertanya Sekilas Ia menceritakan Bahwa dahulu Saat mereka bertarung Tiba-tiba Mereka berhenti Dan ngobrol Tata Gata kemudian Menenangkan hati Raja Gila yang berkejolak Yang membuat Raja Gila berhenti Mengejar para dewa Jika Raja Gila terus bertarung Maka ia akan kalah Itu adalah pertama Dan terakhir kalinya Raja Gila berpikir Seperti itu Dan Raja Gila pun tak sabar Ingin bertarung dengan Tata Gata Tapi sepertinya Jika Raja Gila Tak memulai perang duluan Tata Gata Tak akan menemuinya Tiba-tiba Ia pun berdiri Dan berkata kepada Huchi Panggil semua Kesatria Asura Dan ikuti aku Untuk berperang Balik lagi Kemimpi Shouyu Shou disitu Memperingatkan Shouyu Agar jangan pergi ke Nirvana Karena tujuan sebenarnya Perjalanan ini Adalah untuk mengorbankan Shouyu sendiri Shouyu pun kaget Mengapa kakaknya Tiba-tiba bersikap Seperti itu Shou menjelaskan Kalau Shouyu sekarang Sudah menjadi manusia Yang bisa merasakan Dunia sekitar Mengapakan mati sia-sia Kata Shou Lupakan pergi ke barat Kau harus menjalani Hidup bebas Dunia mungkin akan Mengalami bencana Itu masalah mereka sendiri Kau lebih superior Dari mereka Ujar Shou lagi Dengan sekuat tenaga Shouyu mengatakan Kalau ia tak bisa Seperti itu Tampak keringat Membasahi tubuh Shouyu Di alam nyata Shou pun terus Mempengaruhi Shouyu Agar berhenti Memikirkan orang lain Yang tak abadi Padahal Shou dan Shouyu Adalah makhluk yang abadi Mendengar hal itu Shouyu pun mulai Merasakan Kalau di depannya Bukanlah kakak Shou Dan ia pun berteriak Siapa kau ini Seketika tubuh Shou berubah Dan memperkenalkan diri Kalau ia adalah Dewa kuno yang memiliki Ikatan dengan Shouyu Setelah jutaan tahun Ia datang ke zaman ini Hanya untuk melihat Shouyu lagi Tampak dewa kuno Mendekat kepada Shouyu Ia terus mempengaruhi Shouyu Agar menyerah saja Dan ikut dengan ia Dewa kuno Mengimingi-mingi Shouyu Akan memberikan ketenangan Dan kebahagiaan Tanpa batas Dan tiba-tiba Seketika tubuh Shouyu Berubah menjadi pasir Dan dewa kuno pun kaget Karena ada orang lain Yang bisa memasuki mimpi Shouyu Selain dirinya Dan ternyata itu adalah Sa Wucing guys Wucing pun seketika Menerbangkan Shouyu ke atas Tampak yang lain pun kaget melihatnya Dengan cepat Wucing menyuruh Shouyu Untuk bangun Mimpimu telah dimasuki Buka matamu Dan usir dia Teriak Wucing Seketika Shouyu membuka matanya Dan Waaah Terlihat kobaran api besar Yang membentuk wajah dewa kuno Di depan Shouyu Dan ia terus mengajak Shouyu Untuk ikut dengannya Wukong pun terlihat kaget Biksu Tong pun juga mengaku Baru kali ini Ia melihat sosok pendiri Surga kegelapan Dengan cepat Bai Lang langsung menghampiri Shouyu Mimpi adalah tempat termudah Untuk merayu seseorang Untung Wucing mengetahui hal itu Karena dulu Ia sering melakukan trik tersebut Tampak dewa kuno tersebut Merayu Shouyu Untuk mengikutinya Agar penderitaan Shouyu berakhir Akan tetapi Shouyu pun malah tambah geram Dengan dewa kuno Yang telah melakukan trik Alah Samsudin Kepadanya guys Terlihat yang lain pun juga Tampak geram dengan dewa kuno Dan Shouyu pun berteriak Rencanamu telah gagal Nyakau Jangan pernah datang ke mimpiku lagi Menjijikan Seketika sosok dewa kuno tersebut Musnah dari hadapan mereka Setelah kejadian itu Biksu Tong menjelaskan kepada semuanya Bahwa itulah dewa kuno Yang legendaris Yang menciptakan alam surga kegelapan Yang mempunyai teknik proyeksi Astral Mimpi yang mengerikan Untung saja Kali ini Shouyu berhasil mengusirnya Kesempatan ia kembali menjadi kecil Kuatkan tekatmu Dengan begitu Kau akan baik-baik saja Ibu Hukong Biksu Tong kemudian mengambil kesimpulan Kalau dewa kuno bisa menemukan Shouyu Maka dia bisa menemukan mereka semua Sehingga Biksu Tong memperingatkan semuanya Untuk selalu siaga Hukong pun menceritakan Kalau dewa kuno bisa terluka Dan ia takut terluka Sehingga bisa dipastikan Dewa kuno tak akan mengambil resiko Untuk datang ke jalur iblis sendirian Dengan gaya soknya Pat Kek disitu berlagak akan memberi pelajaran Jika nanti kesini Kau yang harus diberi pelajaran Timpal Wukong Dan mereka pun mencoba menenangkan diri Dan kembali ke aktivitasnya Di sisi lain diperlihatkan dewa kuno Yang berada di sarangnya Ia akhirnya sudah bertemu dengan sang sutra Dan kelompok yang melindunginya Walaupun ia kira Kelompok Biksu Tong terlihat tidak becus Akan tetapi Jenderal Selatan Telah tewas di tangan mereka Sehingga hal itu membuat dewa kuno Lebih waspada Dan berpikir ulang Mencari celah Untuk menjegal rombongan Biksu Tong Ia mengatakan Ada banyak sekali hal Yang bisa dimanfaatkan Di jalur iblis Sehingga ia yakin Dapat merebut sutra Kembali ke rombongan Biksu Tong Yang kali ini Sampai di ngarai Sebelum kerajaan Arwah Tengkorak Putih Mereka pun teringat Ketika dulu Mereka melawan para arwah Tengkorak Putih disitu Diceritakan Kalau dahulu Wukong akan menghancurkan Putri Tengkorak Putih disitu Akan tetapi Biksu Tong menghentikannya Karena putri tersebut Merupakan teman lama Biksu Tong Dan Biksu Tong yakin Ia sekarang sudah berubah Tapi Wukong tak begitu percaya Dan menunggu hingga Wukong bertemu Dengan putri Tengkorak Putih Dan tiba-tiba Patke disitu melihat Gerobak Sising Wukong pun langsung Melompat di atasnya Mereka sangat bahagia Karena gerobak tersebut Dapat membantu Mengangkut barang lebih banyak Sehingga bisa menghemat energi Wukong dan Bailang pun Langsung mencobanya guys Dan tiba-tiba Mereka merasakan Ada seseorang yang mendekat Dan itu adalah Satria Tengkorak Putih Yang memang datang Untuk menyambut Rombongan Biksu Tong Atas perintah Tuan Putri Sin beralih di surga Tampak Suma sudah siuman Setelah koma beberapa hari Suma pun langsung Bertanya-tanya Dimana ia berada Dan Ziwei langsung menjelaskan Kalau ia berada di surga Mendengar hal itu Suma pun langsung lari keluar Dan saat keluar Tiba-tiba ia sudah dihadang Oleh Sassin Tanpa pikir panjang Ia pun langsung menyerang Dewa Sassin Akan tetapi Tiba-tiba saja Tangan Suma berhenti Tak bisa bergerak guys Tampaknya Dewa Sassin merasa Kalau Suma memang berbeda Dari Asura yang lain Dewa adalah musuh bangsa ku Pujar Suma Dan memang itu benar Sassin kemudian menceritakan Kalau Tata Gata Yang membawa Suma ke seni Sambil mempertaruhkan nyawanya Walau demi apapun Dan Dewa Sassin Memperingatkan Jika Suma berkeliaran Dan dilihat oleh Dewa lain Maka ia akan mati Dan tiba-tiba Terdengar suara lonceng Surga yang berbunyi Pertanda kalau Surga Kedatangan musuh guys Dan terlihat Pasukan yang lari Melapor ke Jenderal Timur Bahwa ada kabar buruk Yaitu Keempat Raja Asura Datang bersamaan Dan sedang menantang Perang para Dewa Surga Dan cerita pun bersambung Gimana guys Wah-wah Akan terjadi perang besar lagi nih Oke teman-teman Terima kasih sudah Nyimak alur cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh